Halo guys, balik lagi bersama gue di Isra Channel Setelah sebelumnya Rudeus hampir saja mati di tangan Orsted untuk yang kedua kalinya Di video kali ini kita lanjut pada kisah di mana Rudeus memulihkan diri Yang mana sebenarnya berfokus pada kisah Eris Video ini diambil dari web novel volume 16 bab 10 sampai dengan bab 11 Yang berjudul Eris Gererat bagian pertama dan kedua Beberapa hari setelah pertarungannya dengan Orsted Kini Rudeus dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti biasanya Walau yang menantang adalah dirinya Namun Orsted tetap memberi Rudeus banyak hal seperti yang telah dijanjikannya Orsted menyembuhkan segala luka Rudeus dan bahkan meregenerasi kedua tangannya Sehingga kini Rudeus tidak perlu menggunakan dengan buatan zarib lagi Selain itu Orsted pun memberi Rudeus sebuah gelang yang besar Kemungkinan merupakan bentuk perlindungan Dewa Naga Suci yang sempat dikatakannya dulu Dengan perlindungan tersebut Seharusnya Hitogami tidak akan bisa mengganggu Rudeus Karena bagaimanapun juga Rudeus tidak pernah bertemu Hitogami lagi Dan sebagai tanda bahwa dirinya bersumpah setia kepada Orsted Rudeus pun berniat untuk tidak pernah melepas gelang tersebut Walau telah mengkhianati Hitogami Namun entah mengapa Rudeus merasa begitu lega Dengan menjadi rekan Orsted Rudeus dapat melanjutkan perjuangannya di alur waktu lain Walau hal tersebut berarti melanggar saran yang didapatkannya Selain itu Rudeus pun menjelaskan segala hal mengenai betapa berbahayanya Hitogami Kepada Silvi dan juga Roksi Walau merasa khawatir karena Rudeus harus melawan musuh yang bahkan tidak bisa dikalahkan Dewa Naga Namun akhirnya mereka menyetujui segala keputusan Rudeus Di sisi lain Perugius pun terlihat begitu lega ketika mengetahui Rudeus berhasil pulang dengan selamat Selain itu hampir semua orang yang ditemuinya terkejut ketika melihat rambut Rudeus berubah menjadi putih Walau dirinya sendiri tidak tahu apakah warna rambutnya akan kembali Namun Rudeus tidak mempermasalahkannya berhubung dirinya terlihat lebih serasi dengan Silvi Paling-paling nantinya Lucy akan kebingungan mengenai darimana asal warna rambutnya Mengesampingkan semua itu Kini Eris telah menjadi penghuni baru di rumah Rudeus Namun walaupun begitu baik Eris ataupun Rudeus kini belum melakukan apapun apalagi menikah Bahkan selama beberapa hari terakhir Eris hanya mondar-mandir kesana kemari mengamati kegiatan semua orang Di sisi lain Rudeus pun selama ini hanya mengamati Eris Di sela-sela kesibukannya melaporkan berbagai hal mengenai pertarungannya Menurutnya dengan otot dan juga aset yang begitu berbeda dengan Silvi dan juga Roxy Kini Eris telah berubah menjadi wanita yang cantik dan juga keren Rudeus seringkali tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Eris Dan bahkan jantungnya selalu berdebar ketika dirinya tanpa sengaja saling bertatapan Walau dirinya menggambarkan hal tersebut sebagai suatu kengerian Namun pada akhirnya Rudeus sadar bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Eris untuk yang kedua kalinya Rudeus tidak pernah melupakan saat-saat di mana Eris datang tepat ketika dirinya sudah sekarat Dalam kondisi tersedutkan bagai gadis yang hampir diperkosa preman Dengan gaga berani Eris mengusir preman tersebut walau harus mempertaruhkan nyawanya Dan karena itu Rudeus pun menggambarkan bahwa dirinya bagai seorang putri yang jatuh cinta kepada seorang pangeran berkuda Selain itu akhirnya Rudeus tahu bahwa selama ini Eris terus berlatih karena merasa gagal melindunginya Yang waktu itu menjadi donat di tangan Orsted Dan di saat Rudeus mulai berlatih ranma Eris berpikir bahwa Rudeus sedang melatih diri untuk membalas dendam kepada Orsted Sehingga selama ini Eris terus berlatih dengan keras dengan dasar kesalahpahaman Dan kesalahpahaman tersebut terus menciptakan kesalahpahaman lain kepada berbagai orang di sekitarnya Seperti Dewa Pedang dan juga Rudeus Mengesampingkan itu semua selama ini Rudeus pun begitu kesulitan untuk berbicara dengan Eris Sementara Rudeus belum berani berbicara layaknya seorang gadis yang malu-malu Eris sendiri malah selalu memalingkan wajahnya ketika Rudeus mencoba berbicara Di sisi lain Rudeus pun sebenarnya masih merasa takut Eris akan mengamuk apabila diminta untuk menjadi istri ketiganya Karena bermanapun juga seharusnya Eris merasa begitu kecewa ketika pria yang selama ini dinantikannya ternyata telah beristri dua Namun karena hal tersebut maka masalah yang ada kini malah semakin berlarut-larut Bahkan karena tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Eris Rudeus kembali merasa takut Eris akan pergi meninggalkannya sekali lagi Dan tidak lama dari sana tiba-tiba muncul Roksi yang mempertanyakan kapan Rudeus akan melangsungkan pesta pernikahannya dengan Eris Namun ketika melihat Rudeus yang hanya bisa terdiam Akhirnya Roksi menyadari bahwa Rudeus sama sekali belum pernah membicarakan hal tersebut dengan Eris Sementara semua orang telah menyambut Eris dengan baik Rudeus yang merupakan calon suaminya malah belum melakukan apapun Lantas Roksi pun menjelaskan bahwa nampaknya Kini Eris sedang menunggu Rudeus menyatakan perasaannya Merasa mendapat pencerahan dari sang Dewi Lantas Rudeus pun meminta Roksi untuk memeluknya Namun ketika Roksi telah berada di pelukannya Tiba-tiba Rudeus melihat Eris yang sedang mengawasinya dengan pakaian pelayan Dalam sekilas Eris yang terlihat marah pun tiba-tiba menghilang Dan hal tersebut membuat Rudeus ketakutan Keesokan harinya Rudeus pun mencoba berbicara dengan Eris Yang waktu itu sedang melatih non-teknik berpedang Namun bukannya menghampiri Rudeus malah menatap opai Eris yang bergoyang Di saat mengayunkan pedang Di saat melihat Eris yang mencoba mengajari non Rudeus merasa bahwa kini Eris telah tumbuh menjadi guru yang baik seperti Gislene Namun Rudeus sadar bahwa Eris yang waktu itu sedang menggegam pedang Sedang menatapnya Rudeus pun langsung melarikan diri dengan alasan masih menyayangi nyawanya Dan 2 jam dari sana Rudeus yang menuju kamar mandi untuk buang air pun malah bertemu dengan Eris Waktu itu Rudeus hanya bisa memandangi gunung Eris yang menyembul di balik pakaiannya yang basah oleh keringat Sementara Eris merasa malu Rudeus malah kehilangan kendali sehingga tanpa sadar dirinya meremas gunung milik Eris Dan di saat dirinya menyentuh puncak gunung tersebut Sesaat kemudian Rudeus pun hilang kesadaran Tepat di saat dirinya melihat kilatan cahaya dari langan Eris Beberapa saat kemudian Rudeus pun terbangun di atas paha yang terasa cukup keras Paha tersebut tidak lakurus dan juga tidak memiliki aroma yang menenangkan Melainkan paha tersebut dipenuhi bau keringat yang membuat Rudeus terangsang Begitu membalikan badannya Rudeus pun disuguhi sepasang gunung yang mana di atasnya terdapat Eris yang cemberut menatap Rudeus dengan tajam Walau menampilkan pemandangan yang mengerikan Namun waktu itu Eris mencoba untuk membelai kepala Rudeus dengan lembut Dan ketika Rudeus meminta maaf karena telah kehilangan kendali Di sisi lain Eris meminta maaf karena telah membuat Rudeus menderita Setelahnya Eris pun mengajukan pertanyaan Apakah Rudeus lebih mencintai kedua istrinya dibandingkan dirinya Dan Rudeus pun mengiakan sempat menjelaskan bahwa walau begitu dirinya tidaklah membenci Eris Rudeus mengaku bahwa dirinya sempat merasa takut dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi Eris Dan karenanya Eris pun mengungkapkan perasaannya dengan berkata bahwa dirinya masih mencintai Rudeus Dan dirinya pun ingin Rudeus untuk mencintainya juga Namun sayang Eris harus merasakan kekecewaan ketika Rudeus hanya berkata bahwa dirinya telah memiliki dua istri Dengan wajah yang terlihat marah Eris pun kembali berdiri dengan pose khas keluar, Gabureas Sembar meminta Rudeus untuk berduel Perjanjiannya adalah apabila Rudeus dapat mengalahkannya Maka Eris akan pergi sekali lagi dari kehidupan Rudeus Namun apabila dirinya menang, maka Eris ingin Rudeus mencintainya juga Walau waktu itu Eris terlihat sungguh serius karena ingin memperjuangkan cintanya Namun dari awal pun Rudeus memang ingin menjadikan Eris sebagai istri ketiganya Dan singkat cerita, kini Rudeus pun berhadapan dengan Eris di pinggiran kota Syria Dengan adanya Ghislaine yang berdiri sebagai wasit, maka Rudeus tidak perlu mengkhawatirkan dirinya terbunuh Walau dirinya telah menerima tantangan Eris Namun Rudeus sendiri memang sudah mencintainya dari awal dan yakin bahwa dirinya dapat mencintai Eris lagi Rencananya apabila berhasil menang, Rudeus akan berkata bahwa Eris harus ikut dengannya Karena kini Eris yang kalah telah menjadi miliknya Namun Rudeus pun tidak yakin bisa menang Berhubung Eris merupakan seorang Raja Pedang Sementara dirinya tidak bisa bertarung tanpa magic armornya Dan sebelum duel dimulai Ghislaine sempat meminta Rudeus memperlakukan Eris dengan lembut seperti dahulu Karena bermanapun juga, hingga saat ini Eris tidak pernah berubah Kecuali mental dan juga ukuran tubuhnya Dan begitu Rudeus mengiakan, Ghislaine pun akhirnya resmi memulai duel tersebut Namun karena Rudeus sama sekali tidak melakukan apapun Eris mempertanyakan tindakan tersebut Lantas Rudeus pun menjelaskan bahwa dirinya akan membiarkan Eris menang Agar Eris tidak perlu periki lagi Selain itu Rudeus pun berkata bahwa selama ini dirinya tidak memiliki kesempatan Untuk menjelaskan bahwa selama ini dirinya pun masih mencintai Eris Namun karena Eris mendekatinya dengan wajah cemberut Rudeus pun menutup matanya dengan pasrah karena mengira bahwa Eris akan mengajarnya Namun ternyata Eris malah berdiri di hadapannya Sembari berkata bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan dibanding kedua istri Rudeus saat ini Eris sama sekali tidak bisa memasak seperti Silvi Tidak sepintar Oxy Dan tidak memiliki wajah yang manis dan juga dada rata seperti mereka Namun tentu Rudeus tidak mempermasalahkannya Karena Eris terlihat begitu keren dan cantik dengan tubuhnya yang begitu mempesona Mendengar hal tersebut dengan malu-malu Eris pun memeluk Rudeus dan bertanya Apakah dirinya bisa bergabung ke dalam keluarga Rudeus Dan sebagai balasan Rudeus pun membalas pelukan Eris sembari melamarnya dengan berkata Apakah Eris tidak keberatan menjadi istri ketiganya Dan karena itu dengan malu-malu Eris pun menerima lamaran tersebut Sehingga kini Eris resmi menjadi istri ketiga Rudeus Di malam harinya Rudeus pun mengumumkan bahwa kini Eris telah resmi menjadi istri ketiganya Berbeda dibanding ketika dirinya membawa Roxy Kini semua anggota keluarganya termasuk Non sama sekali tidak ada yang memprotes Bahkan dengan sambutan yang diberikan semua orang Eris yang biasanya selalu terlihat mengintimidasi pun kini malah terlihat gugup Di sisi lain, begitu Eris berkumpul bersama Roxy dan Sylvie Tiba-tiba Zenith pun datang dan mulai memukuli kepala Rudeus Walau masih tanpa ekspresi, namun nampaknya Zenith yang merupakan penganut agama Mielis Kesal ketika Rudeus menikah untuk yang ketiga kalinya Namun begitu Rudeus memohon ampun dan berjanji tidak akan menikah lagi Akhirnya Zenith berhenti memukulinya dan kembali ke tempat duduknya Di sisi lain, Aisha dan Non pun ikut-ikutan memprotes Rudeus karena alasan yang berbeda Sementara Aisha memprotes pekerjaannya akan semakin banyak Non pun memprotes tindakan poligami Rudeus berhubung dirinya penganut Mielis seperti Zenith Namun walau begitu, Non tetap menerima Eris dan meminta Rudeus untuk memperlakukannya dengan baik Selain itu, Lilia sempat meminta izin untuk pindah rumah bersama Zenith Berhubung rumah Rudeus semakin cempit dengan kehadiran Eris Namun tentu Rudeus menolaknya dan meminta Lilia tetap tinggal bersama Karena bagaimanapun juga, dirinya tidak bisa mengusir ibunya sendiri Hanya karena dirinya menikah lagi untuk yang ketiga kalinya Sementara itu Gislein pun sekali lagi menitipkan Eris kepada Rudeus Berhubung tugasnya untuk menjaga Eris ini telah selesai Waktu itu Gislein sempat merasa nostalgia Dengan tetapan Rudeus yang begitu mirip dengan Paul Di saat Paul menetapkan tekadnya untuk menikahi Zenith Karena dirinya telah menitipkan Eris kepada Rudeus Maka Gislein pun berencana untuk membantai orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Sauros Dan untuk membantu Gislein Rudeus pun akan mencoba untuk memperkenalkannya kepada Ariel Walau secara politik keluarga Boreas merupakan musuh Ariel Namun karena nampaknya Ariel dan Gislein memiliki tujuan yang sama Maka besar kemungkinan Ariel akan dengan senang hati menerima Gislein sebagai rekannya Nantinya Gislein akan membantu Ariel menjadi raja Sementara Ariel akan membantu Gislein melancarkan serangan Kepada para bangsawan yang bertanggung jawab Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut Tiba-tiba Noh dan Aisha menatap Rudeus dengan tatapan kosong Nampaknya mereka berdua tidak percaya Bahwa Rudeus merupakan guru dari Eris dan Gislein Yang mana keduanya merupakan reja pedang Dan ketika mendengarnya Gislein pun tertawa dan mengiakannya Karena bagaimanapun juga Rudeus yang telah diakui oleh Dewa Naga Jauh lebih kuat dibanding dirinya Begitu makan malam selesai Gislein pun pamit Sementara ketiga istri Rudeus kini sedang mengobrol bersama Dan karena tidak ingin mengganggu Rudeus pun memilih untuk melanjutkan rutinitasnya Seperti mengajari non-sihir Dan juga menulis buku harianya Namun ketika sudah larut malam Rudeus yang baru keluar dari ruang penelitiannya pun Tiba-tiba ditarik secara paksa oleh seseorang Begitu didorong ke depan pintu kamarnya Rudeus pun menyadari bahwa orang yang menariknya Adalah Eris yang kini menggunakan gaun malamnya Dengan wajah yang merona dan nafas yang berat Eris pun mempertegas statusnya Sebagai istri Rudeus Tepat sebelum dirinya menyerang Rudeus Di sisi lain Rudeus yang masih belum mengerti apapun Tiba-tiba terkenahan taman bibir Eris Yang membuat gigi dan juga tubuhnya kesakitan Bahkan dalam sekejap Rudeus pun telah terbaring diranjang Tepat di saat Eris yang menahannya Dari atas berkata Bahwa dirinya ingin anak laki-laki Dengan dirinya yang terbaring tidak berdaya Akhirnya Rudeus pun diperkosa oleh Eris Yang waktu itu terlihat begitu terangsang Karenanya Rudeus pun harus menahan nyeri Pada malam pertamanya dengan Eris Yang waktu itu menyerangnya Bagai seekor hewan buas Walau pada ronde pertama Rudeus Begitu mendominasi permainan Namun pada ronde-ronde selanjutnya Eris lah yang menghisap Rudeus Sampai kering Dan karenanya Kini Rudeus pun terbangun Dengan sekujur tubuhnya yang terasa begitu sakit Selain itu Kini Rudeus pun menggunakan lengan Eris Sebagai bantal Persis seperti apa yang Sylvie dan Roxy Lakukan pada lengannya di saat tidur Setelahnya Rudeus pun mulai meremas tubuh Eris Berhubung pada malam sebelumnya Eris lah yang terus meremas tubuh Rudeus Dan di saat sedang asik meremas gunung Eris Yang begitu menjulang Eris pun terbangun Sehingga Rudeus harus kembali diperkosa Untuk yang kedua kalinya Dan dengan demikian Kehidupan rumah tangga Rudeus Sebagai seorang istri Dan Eris sebagai seorang suami pun Akhirnya dimulai Dengan adanya Eris yang selalu menyerangnya Kini Rudeus memiliki tiga istri Yang memiliki karakteristik berbeda Ketika berada di ranjang Sylvie merupakan tipe yang selalu meneruti Keinginan Rudeus alias pasif Sementara Roxy merupakan tipe yang selalu belajar Untuk memuaskan Rudeus alias teknis Dan Eris merupakan tipe yang akan selalu menyerang Rudeus Alias agresif Mengesampingkan itu semua Rudeus menerpikir untuk menyimpan pedang kayu Sebagai benda keramat milik Eris di kuil sucinya Dan begitu Rudeus selesai berdoa di kuilnya Tiba-tiba Aisha memberikan sebuah surat Yang memiliki lambang dewa naga di atasnya Dengan demikian Selesai sudah rangkaian peristiwa Dalam titik balik keempat Yang diawali dengan kemunculan Rudeus masa depan Dimulai dengan pengkhianatan Hitogami Akhirnya Rudeus pun mengkhianati balik Hitogami Yang telah mencoba mencelakai keluarganya Walau sempat melukai dan juga menipu Orsted Namun setidaknya Orsted memaafkan Dan juga merangkulnya Untuk berjuang bersama-sama melawan Hitogami Dan dengan demikian Maka sekali lagi Takdir Rudeus kembali berubah Menuju arah yang tidak pernah diduganya Mungkin sekian untuk cerita Rangkuman Masuku Tensei di video kali ini Terima kasih bagi para pendengar Dan juga penonton dimanapun kalian berada Sampai jumpa di video Isaka berikutnya Bye